Nah, ini ada stand kuliner Di sini juga lagi banyak kelihatan Gak hanya stand-stand dari kecamatan Tapi juga ada stand makanan Nah, kita coba ke sana Karena di sana itu panggungnya dari Kompetisi Putra Putri Batis di Bondo Oke, selamat malam semuanya Ini kita lagi sama Mas Dodi Lagi di... apa? Situ Bondo Espo Situ Bondo Espo memperingati 200 tahun Kota Situ Bondo berdiri Nah, sekarang saya penasaran di sini Mau tanya-tanya tentang Putra Putri Batis di Bondo Penasaran juga kan Mas Dikannya? Mas Dikannya tahu bukan Putri Batis di Situ Bondo Gak tahu Gak tahu Nah, makanya kita ini nanti coba mengulik Karena di sana sedikit lagi ada finalis Ada perlombaannya Lagi di perlombakan Sebenarnya Putra Putri Batis di Bondo itu Fungsinya untuk apa? Dan mereka itu ada untuk apa? Jok! Nah, ini ada stand kuliner Ini juga lagi banyak kelihatan Gak hanya stand-stand dari kecamatan Ada juga ada stand makanan Nah, kita itu nanti coba ke sana Karena di sana itu panggungnya dari Kompetisi Putra Putri Batis di Bondo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo, sekarang kita bersama salah satu finalis Karena dia masih tiga besar Ini juga menonton! Ini adalah pokoknya ganti Bahasa kembali, 2018 Nama saya Elma Surya Binarto Sekarang, aku mau nanya ini Menurut kamu Batik Situ Bondo itu seperti apa? Batik Situ Bondo itu spesial Kenapa spesial? Karena seperti yang kita ketahui bahwa Situ Bondo merupakan salah satu pemilik pantai terpanjang di Jawa Timur, sekitar 161 km panjangnya. Dan itu adalah salah satu alasan saya kenapa saya bilang spesial. Mengingat bahwa kita memiliki banyak sekali potensi laut yang kita miliki dan merupakan salah satu ikon kita. Sekarang yang diharapkan dari Batik Situ Bondo menurut kamu itu apa? Jadi saya mengharap sekali bahwa masyarakat Situ Bondo sendiri semakin mencintai produk lokal, terutama Batik Situ Bondo itu sendiri. Tadi sudah sama putranya, sekarang kita ke Putri Batiknya. Innalin, nama saya Della, diagreti Putri Mustafa, biasa dipanggil Della. Della, dari mana Della? Dari Kicamata Tersunggo, mulainya di Ujah Situ Daya Nabata. Oke, jadi bela-belain balik lagi Situ Bondo buat ikut ajang ini ya? Iya. Setelah kamu menjadi Putri Batik, kira-kira kontribusi kamu sebagai Putri Batik Situ Bondo 2018 apa? Yang pertama adalah mengenalkan kepada orang senitar, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu untuk membuat mereka sayang kepada Batik Situ Bondo pastinya harus dikenalkan terlebih dahulu. Dari kenal dan sayang pasti akan ada rasa bangga, setelah itu pasti mereka akan tertarik untuk menjaga Batik Situ Bondo. Setelah itu, ingin saya lakukan adalah membuat handmade atau souvenir yang ada unsur Batik Situ Bondo. Hal itu mendukung juga tahu kunjungan wisata, karena bisa dijadikan buah tangan untuk wisatawan datang ke Situ Bondo. Oke, terima kasih Dela. Sekarang juga temukan ya? Iya. Semoga mendapatkan yang terbaik ya Dela. Amin, amin, amin. Dan semoga hati ini yang kamu nanti bisa terbunuh. Amin. Mungkin yang jelas buat Situ Bondo lebih gaji ya. Iya, sip. Harus lebih maju lagi. Mungkin yang jelas buat Situ Bondo lebih gaji ya. Mungkin yang jelas buat Situ Bondo. Oke, itu tadi rangkaian dari acara. Batik Situ Bondo. Nah, ini sudah terpilih. Alhamdulillah sudah selesai acaranya. Kita tadi sudah wawancar 2 finalis ya. Nah, dan Putri ya. Semoga apa? Setelah terpilihnya mereka, apa nih harapannya? Harapannya, semoga mereka bisa memperkenalkan Batik Situ Bondo lebih baik lagi dan bisa bekerja secara nyata. Betul? Betul sekali. Karena sekarang mereka punya tanggung jawab yang besar juga ya. Jadi semoga apa yang mereka sampaikan di tanggung tadi bisa sterilisasikan dengan baik dan lancar. Sekian dari saya, Wely. Dan teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channelnya dari Situ Bondo Kreatif. Dan jangan lupa juga like dan komen dulu ya. Kita juga punya Instagram dong. Instagramnya Situ Bondo Kreatif. Jangan lupa puluh juga. Oke, sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. todavía. Wah Nurul Vocha! Wah, kitalicht WHO CL繼續! Anak. Bye! Bye! Bye!! Bye!! Bye!!! Bye!! Byeicial.. Bye interval.. Terima kasih.